Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri saya lagi ya, Bapak-Ibu, bagi yang baru bergabung gitu. Nama saya Eka, Ekan Durvani. Di sini saya akan memoderatori Pak Eko. Saya akan coba perkenalkan sedikit tentang Pak Eko ya. Jadi, Pak Eko ini lahir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau itu alumni S1 dari Fisika Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2012. Kemudian, sejak tahun 2013, beliau menjadi mahasiswa magister dan dokter di jurusan Fisika ITB di bawah bimbingan Prof. Mita Jama. Nah, jadi pada saat selama menempuh program S2-S3 ini, beliau menerima beasiswa dari Kementerian Sekdikti yang bernama PMDSU gitu ya. Pendidikan magister menuju dokter untuk sarjana unggul. Setelah itu juga beliau selama menempuh pendidikan dokter juga mendapatkan beasiswa PKPI. Jadi, sejenis sabati kalif gitu ya. Dua tahun berturut-turut ke Gunma kalau nggak salah di Jepang. Kemudian, untuk saat ini gitu ya, sejak 2020 tahun ini, Pak Eko aktif bekerja sebagai staff dosen di program studi fisika Institut Teknologi Sumatera. Oke, saya kira cukup. Silahkan Pak Eko dilanjutkan untuk prosentasi tentang penulisan artikel ilmiah. Baik, terima kasih Pak Eko. Saya coba siapkan dulu. Apakah sudah terlihat, Bapak-Ibu? Sudah. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas perkenalan yang dibacakan tadi. Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya saya hanya menambahkan ya, dari yang disampaikan oleh Pak Grandfriks tadi. Jadi, beberapa hal sudah dijelaskan sebenarnya oleh Pak Grandfriks mengenai bagaimana cara menulis jurnal yang baik seperti itu ya. Nah, mungkin di sini saya mencoba menjelaskan dengan cara saya gitu ya. Jadi, kita agak sedikit santai di sini. Nah, ini slide saya yang pertama. Mungkin Bapak-Ibu agak kaget, lah kok ini anime gitu ya. Ada komik dan manga gitu ya. Nah, apa hubungannya kira-kira dengan menulis jurnal gitu ya. Mungkin ada Bapak-Ibu di sini yang suka membaca komik. Nah, saya rasa juga Pak Grandfriks itu publikasinya banyak karena terinspirasi dari komik juga ya. Jadi, nanti akan saya jelaskan apa hubungan dari komik ini dengan penulisan jurnal. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Grandfriks bahwa dalam satu jurnal itu, tabel, kemudian grafik, kemudian gambar itu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting ya dalam suatu jurnal. Nah, jadi bisa Bapak-Ibu analogikan dengan sebuah komik. Nah, komik itu disusun dari gambar-gambar kan Bapak-Ibu ya. Gambar-gambar disusun sedemikian rupa sehingga nantinya gambar-gambar tersebut akan membentuk suatu cerita gitu ya. Suatu story, suatu struktur cerita. Nah, begitu juga dengan jurnal yang akan kita tulis seperti itu. Jadi, setelah kita mendapatkan data hasil eksperimen, kemudian data-datanya tersebut sudah kita olah. Nah, kemudian hal yang perlu kita lakukan adalah itu, membuat tabel, kemudian membuat grafik, kemudian membuat gambar, kemudian menyusun gambar-gambar tersebut sedemikian rupa sehingga alur cerita dari penelitian yang kita lakukan itu dapat tergambarkan melalui gambar-gambar tersebut. Nah, jadi ini itu ilmu ini saya dapatkan pada saat saya berkesempatan riset dan studi di Jepang gitu ya. Nah, jadi sensei atau profesor saya itu kemarin itu mengajarkan bagaimana cara menulis jurnal itu seperti ini. Jadi, pada waktu itu sekira sebulan atau dua bulan gitu ya, saya fokus ke membuat gambar, kemudian saya ajukan lagi ke sensei, kemudian perbaiki gambar, nah itu. Jadi, gambar, grafik, dan tabel itu sangat penting untuk penulisan paper ini. Nah, tentunya seperti yang telah disinggung juga tadi oleh Pak Grand Prix bahwa untuk dapat tembus ke jurnal yang berputasi, tentunya gambar yang kita sajikan itu juga harus gambar yang baik gitu ya Bapak-Ibu ya. Nah, misalkan untuk grafik, misalkan itu satuan atau unitnya harus jelas, kemudian juga kita harus memperhatikan akab pentingnya di grafik tersebut, seperti itu. Kemudian bagaimana kualitas dari gambar yang kita sajikan, kemudian kontras dari gambar gitu, yang kebanyakan kan grafik misalkan tidak terlalu jelas, nah itu harus kita betul-betul perhatikan. Jadi, kalau pengalaman saya kemarin itu membuat jurnal adalah, jadi saya pilih dulu dari data-data yang ada, grafik itu, kemudian kira-kira apa nih gambar atau grafik yang akan saya tampilkan di paper yang akan saya buat, seperti itu. Nah, misalkan satunya setup eksperimentalnya dulu, duanya kemudian prosedur pengolahan data, yang ketiganya mungkin data eksperimen, kemudian evaluasi dari uncertainty-nya seperti apa, kemudian mean square error, nah seperti itu. Nah, setelah kita urutkan gambar itu, kemudian kita buat ya, jadi gambar itu kita buat caption sebaik mungkin, seinformatif mungkin, jadi gambar satu kita buat caption sebaik dan seinformatif mungkin, caption dua, caption tiga, seperti itu. Nah, kemudian masing-masing gambar itu, kemudian kita tulis penjelasannya, kira-kira satu atau dua paragraf, seperti itu. Nah, nanti akan sudah terbentuk ya, storyline atau struktur cerita dari paper atau jurnal Bapak-Ibu. Nah, kemudian tentunya untuk introduction itu sangat perlu, tapi untuk tahap pertama dalam penulisan jurnal, yang saya sarankan untuk Bapak-Ibu lakukan adalah seperti ini ya, jadi, buat dulu gambar yang baik, kemudian gambarnya itu disusun sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu cerita utuh, sama halnya dengan komik yang saya tampilkan ini ya. Nah, kemudian baru Bapak-Ibu tulis, nah kemudian di akhir baru ditulis introduction-nya itu tadi ya, seperti yang dijelaskan Pak Krenfriks ya. Nah, tentunya dengan Bapak-Ibu bisa menulis introduction dengan baik itu tentunya jika Bapak-Ibu banyak membaca ya, banyak membaca, dan bagaimana cara membaca jurnal yang baik itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Krenfriks. Nah, kemudian Bapak-Ibu, saya juga berpengalaman, maksudnya memiliki pengalaman ya, sebagai reviewer, pernah juga diminta mereview paper yang disubmit pada jurnal berreputasi, jurnal top di bidang saya. Nah, jadi bidang saya adalah fisika instrumentasi. Nah, Bapak-Ibu, jadi selama saya bekerja mereview paper pada jurnal tersebut, nah banyak paper itu yang ditolak, direjek itu gara-gara strukturnya nggak jelas Bapak-Ibu. Jadi struktur cerita dari paper-nya itu nggak jelas. Jadi, karena struktur ceritanya itu nggak jelas, kemudian menyebabkan bahwa kebaruan dari paper yang mereka tulis itu jadi tidak terelaborasi dengan baik, seperti itu. Nah, jadi sampai kemarin itu ada reviewer atau editor mungkin yang bilang seperti ini bahasa kitanya ya. Bapak-Ibu atau Anda pernah nggak sih baca paper di jurnal kami yang ditulis seperti Bapak-Ibu tulis gitu. Wah, itu kalau bagi saya itu sakitnya di sini gitu ya. Jadi, untuk dapat menulis paper yang baik itu, misalkan Bapak-Ibu menuju suatu jurnal gitu ya, menuju suatu jurnal, nah saya akan submit paper saya ini ke jurnal A gitu. Nah, jadi Bapak-Ibu harus sudah membaca dulu gitu ya, membaca dulu paper di jurnal tersebut, bagaimana cara author-author lain itu menulis manuskrip mereka pada jurnal tersebut, sehingga Bapak-Ibu dapat mengetahui, oh struktur penulisannya harusnya seperti ini, struktur ceritanya harusnya seperti ini. Nah, jadi bisa, apa, Bapak-Ibu bisa mendapatkan gambaran gitu ya. Jadi struktur yang baik itu pada jurnal yang akan saya tuju itu seperti apa, seperti itu. Mungkin itu saja, Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan, karena sebenarnya tadi secara ringkas juga sudah disinggung oleh Pak Green Prix. Baik, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Eka.